Halo guys, di video kali ini aku mau bahas gimana sih cara setting emblem dan build untuk Yuzhong Nah Yuzhong di patch 1.6.34 ini terutama waktu turnamen besar ini yaitu M3 itu dapat perhatian banget karena disini tuh Yuzhong tuh hampir selalu menjadi langganan band bahkan hero ini tuh juga gak luput dari pilihan para offliner karena memang hero ini tuh menurut aku damage ada terus tebel juga jadi kenapa kok hero ini tuh selalu jadi langganan band ya punya alasan juga sih selain hal-hal yang aku sebutin tadi contohnya hero ini tuh juga bisa nge-zoning para user marksman karena kan sekarang tuh di goldlane metanya tuh kan meta marksman ya jadi penting banget peran Yuzhong itu buat nge-zoning waktu work atau waktu setup turtle atau lord jadi kenapa kok Yuzhong tuh di M3 jadi sering di band sebenarnya bukan karena hero ini tuh dapat buff terus hero ini jadi OP ya karena sebenarnya tuh hero ini tuh ya gak dapetin apa-apa gak terlalu dapetin apa-apa lah gak dapet buff gak dapet nerf tapi hero ini tuh kayak jadi hero yang menakutkan banget gitu terus alasan lain karena di meta sekarang ini SP lane tuh dituntut harus bisa ngegantiin tank apalagi kalau sebuah tim tuh make metanya romernya itu support jadi offliner yang wajib ngegantiin posisi paling depan nah disini aku mau kasih susunan emblem yang pertama nah untuk tipe yang pertama tuh disini kalian bisa pake susunan emblemnya itu damage jadi disini kalian bisa pake 3 physical attack dan 3 physical penetration dan untuk talent emblemnya festival of blood nah biasanya para user Yuzhong tuh sekarang lebih dominan pake petrify atau yang kalian sebut tuh stone nah tapi buat kalian yang gak terlalu suka Yuzhong full damage di emblemnya ya karena tetep buildnya tuh bakalan semi tank untuk meta sekarang ini kalian juga bisa pake susunan emblemnya tuh lebih ke arah tebel jadi disini kan slot pertama kalian fokus ke arah physical attack dan keduanya itu SP dan untuk talent emblemnya sama yaitu festival of blood atau kalian juga bisa pake 3 physical attack terus 1 physical penetration dan 2 SP dan untuk talent emblemnya sama yaitu festival of blood dan untuk spell juga sama yaitu petrify nah buat kalian yang tanya bang kalau aban sendiri lebih suka pake susunannya yang gimana kalau aku sendiri sih lebih cocok pake 3 physical attack dan 3 SP nah terus buat kalian yang udah nonton video ini terus bingung mau pake emblem yang mana sebenernya itu lebih ke arah gameplay kalian ya kalau misal aku tuh lebih suka gameplay offliner tuh yang lebih fokusin ke arah teamfight jadi disini aku lebih ke arah tebel aja dan damage tuh kan udah ada war x jadi menurut aku cukup sehingga disini aku cuman pengen Yuzhong aku tuh tebel dan bisa ngasih damage dan untuk lifesteal atau spell farm itu aku lebih suka pake jalanin pasifnya aja bukan pake bloodlust tapi kan ada juga user Yuzhong yang lebih suka pake bloodlust buat spell farmnya tapi untuk aku sendiri disini aku lebih suka pake pasifnya aja jadi disini aku bulletnya tuh tanpa bloodlust ya nah jadi bedanya kalau kalian tuh emblemnya full attack sama full defense itu bakalan bedanya tuh cuman ada di damage dan ketebalan kalian aja nah terus buat kalian nih yang tertarik buat pake Hyper Yuzhong meskipun di turnamen gede Hyper Yuzhong itu gak silirik cuman di ranked atau di top global Yuzhong tuh ada yang pake ya ya kalian bisa cek sendirilah di leaderboard itu ada beberapa top global Yuzhong yang suka pake Yuzhong Hyper nah disini susunannya tuh kalian bisa pake 3 physical attack dan 3 physical penetration atau kalian juga bisa pake susunannya itu standarnya Hyper jadi 3 movement speed dan 3 physical penetration dan untuk talent emblemnya disini kalian pake gearing spree nah terus untuk talent emblem kalau semisal kalian tuh bingung bang enaknya tuh susunan emblem tuh gimana bang kalau semisal abang lebih suka pake yang full HP kayak tadi terus kalau aku gak cocok tuh kenapa bang nah itu bisa jadi karena kita tuh beda gameplay nah disini aku lebih suka Yuzhong tuh dibuat tebel karena memang sekarang tuh metanya SP laner itu harus bisa ngena bisa ngenahan damage lah intinya jadi itu kita bisa nerima damage dan untuk damage kita gak terlalu mentingin juga karena disini kan Yuzhong tuh kan pasifnya tuh kan juga bisa buat kita tuh lebih sustain gitu nah jadi disini alasan kenapa kok aku lebih suka full physical attack dan SP ya karena itu terus untuk susunan build yang pertama disini kalian bisa pake sepatunya tuh sesuaiin satu lane kalian jadi kalau semisal damage satu lane kalian tuh magic ya kalian bisa beli top boots tapi kalau physical ya beli aja warrior boots nah setelah beli sepatu disini aku saranin langsung aja beli QRX karena menurut aku disini tuh warx cocok banget buat Yuzhong dan disini kalian juga bisa dapetin tambahan cooldown reduction dan SP nah terus untuk item setelah warx kalian bisa beli ke arah dominant ice nah dominant ice disini tuh bisa ngasih tambahan 5% movement speed dan 70 physical defense jadi disini disini tuh kalian bakalan lebih tebal setelah itu disini kalian bisa beli bloodlust kalau semisal kalian tuh pengen tambahan spell farm dan kalian juga bisa dapetin 10% cooldown reduction nah setelah itu kalian bisa beli oracle disini kalian juga bisa dapetin tambahan 10% cooldown reduction dan 42 magical defense setelah itu kalian bisa beli immortality nah disini untuk slot yang pertama item pertama tuh kalian cocok buat kalian tuh yang lebih suka dapetin spell farm tambahan di selain pasif ya jadi kalian bisa pake susunan build yang pertama nah terus untuk susunan build yang kedua disini kalau semisal kalian tuh lebih suka ke arah damage nya tuh yang lebih sakit jadi disini spell farm kalian tuh dapetnya dari pasif kalian nah untuk pasif yusyong pasti kalian udah pada tau ya jadi disini aku gak bakal jelasin dan untuk sepatu sama dan setelah sepatu kalian bisa beli warx setelah warx kalian bisa beli dominant ice dan setelah itu kalian bisa beli hunter strike nah hunter strike disini juga bisa nambahin physical penetration dan 10% cooldown reduction dan disini aku rasa cocok banget buat kalian yang pengen yusyong kalian tuh lebih sakit cuman memang disini kalian gak dapetin spell farm dari item ya tapi kalian dapetinnya dari pasif yusyong kalian setelah itu kalian bisa beli arena shield kalau semisal di team musuh kalian tuh ada hero burst damage magic nya nah kalau semisal di team musuh itu rata-rata damage nya tuh physical atau hero damage magic nya tuh gak terlalu terasa kalian bisa beli ke arah brute force nah untuk spare equipment nya disini kalian bisa beli immortal biar bisa punya kesempatan kabur waktu kalian tuh ke takedown atau keculik nah terus untuk slot yang ketiga nih disini tuh hampir sama sebenernya buat slot yang kedua karena disini kalian tuh sama-sama mainin pasif biar dapetin spell farm nya bukan pake bloodlust tapi bedanya disini tuh kalian lebih ke arah full defense ya nah jadi untuk damage nya itu kan hanya bergantung sama warx aja nah terus buat kalian yang tanya bang emang efektif kah bang susunan build kayak gini menurutku efektif apalagi waktu semisal di team kalian tuh roamernya gak pake tank tapi pakenya tuh meta support nah disitu kalian yang bakal ngegantiin tugas roamer kalian buat openware nah jadi disitu kalian bisa tuh buat pake susunan build kayak gini nah jadi disini item attack nya tuh kalian cuman pake warx sisanya tuh defense dan disini kalian wajib bisa mainin pasif nya ya nah untuk pasif aku rasa kalian udah pada tau lah karena kalau kalian tuh udah cari susunan build yuzhong atau secara setting emblem yuzhong pasti kalian juga udah paham gimana cara aktifin pasif dari yuzhong sendiri nah disini aku mau kasih daftar hero yang cocok banget kalau semisal kalian tuh mau pake yuzhong di ranked nah kalau semisal kalian tuh ketemu Yif atau Parsha atau marksman-marsman yang gak bisa kabur tuh kalian cocok banget buat pick yuzhong nah contohnya match tuh ya kayak Yif, Parsha, Cecilion intinya tuh hero-hero yang kaburnya itu susah kalau semisal kena tabrek sama yuzhong nah terus untuk marksman disini tuh menurut aku Nathan karena disini kan kita tuh kan bawa spellnya tuh kan petrify ya jadi disini menurut aku Nathan tuh bakal keganggu banget sama yuzhong jadi kenapa kok aku lebih suka kalau ketemu marksman seperti Nathan gini tuh lebih ke arah yuzhong selamat menikmati